Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Beribadah kepada Allah sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam Dengan beribadah kepada Allah berarti seorang muslim Sudah melaksanakan perintah yang sudah dianjurkan Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah Walaupun tujuan beribadah adalah untuk mengharapkan keriduan Allah Akan tetapi Allah akan memberikan pahala pada setiap ibadah yang kita lakukan Hal itulah yang nantinya akan menjadi bekal kelak hidup di alam akhirat Namun tahukah kalian ternyata kelak di akhirat Ada orang-orang yang sangat merugi Karena amalnya terhapus disebabkan perbuatannya sendiri Lantas perbuatan apa yang dapat menghapuskan pahala itu? Mau tahu jawabannya Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pertama, syirik besar atau kafir Kesalahan pertama yang bisa menghapuskan pahala seorang hamba adalah syirik besar atau kafir Syirik besar merupakan perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan mahluk atau zat lainnya Orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Orang-orang yang meminta kesehatan kepada selain Allah Orang-orang yang meminta kesejahteraan kepada selain Allah Adalah salah satu dari bentuk kesyirikan Orang-orang yang melakukan hal seperti ini Akan mendapatkan balasan terhapusnya seluruh pahala yang pernah ia lakukan Hal ini sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Itulah petunjuk Allah Dengan itu, dia memberi petunjuk kepada siapa saja Di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 88 Kesalahan selanjutnya yang bisa menghapus pahala seorang hamba Adalah syirik kecil atau ria Ria adalah melakukan atau memperbagus suatu amalan Agar mendapatkan pujian dari orang lain Bukan karena Allah SWT Perbuatan seperti ini menyebabkan batalnya Atau tidak diterimanya amalan di sisi Allah SWT Hal ini sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Hai orang-orang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka perempamaan orang itu Seperti batu licin yang diatasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpah hujan lebat Lalu menjadikan dia bersih tidak bertana Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 Ketiga, ujuk atau membangga-banggakan amal Ujuk adalah perilaku membanggakan diri Karena merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain Saat seseorang merasa telah banyak melakukan amalan kebaikan Sehingga dirinya menganggap remeh orang lain Bahkan menganggap orang lain masih berlumuran dosa Di saat itulah ia sedang terjerumus ke dalam sikap ujub Orang-orang yang terjerumus ke dalam perilaku ini Jika tidak segera bertawabat kepada Allah Akan menyebabkan amalnya terhapuskan atau menjadi sia-sia Rasulullah SAW bersabda Tiga perkara yang membinasakan Rasa pelit yang ditaati Hawa nafsu yang diikuti Dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri Hadis Riwayt Tabrani Jika kalian tidak berdosa Maka aku takut kalian ditimpa Dengan perkara yang lebih besar darinya Yaitu ujub Hadis Riwayt Al-Bayhaqi Seseorang bertanya kepada Aisyah R.A Siapakah orang yang terkena ujub itu Beliau menjawab Seseorang yang bila ia memandang Bahwa ia telah menjadi orang yang baik Sarah Jami'ah Sokhir Keempat Mengungkit-ungkit amal perbuatan Seorang muslim hendaknya melakukan ibadah Dengan ikhlas karena Allah SWT Ikhlas karena Allah bisa diartikan Dengan tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Kemudian mereka tidak mengiringi Apa yang diinfakannya itu Dengan menyebut-nyebut pemberiannya Dan tidak menyakiti perasaan si penerima Mereka memperoleh pahala di sisi rob mereka Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 Akan tetapi sebaliknya Orang-orang yang dengan sengaja mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain Akan menyebabkan pahala yang ia lakukan Menjadi sia-sia Karena tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia Dan dia tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 Kelima Menyakiti perasaan penerima sedekah Menyakiti perasaan penerima sedekah Bisa menjadi salah satu faktor Hilangnya pahala seorang muslim Bahkan kelak di hari kiamat Mereka-mereka ini Termasuk ke dalam orang-orang yang bangkrut Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Orang-orang yang bangkrut dari umatku Adalah mereka yang datang pada hari kiamat Dengan banyak pahala sholat Kuasa, zakat, dan haji Tapi di sisi lain Ia juga mencaci orang Menyakiti orang Memakan harta orang secara batil atau zalim Menumpahkan darah Dan memukul orang lain Hadis Riwayat Tirmizi Mereka kemudian diadili Dengan cara membagi-bagikan pahalanya Kepada orang yang pernah dizaliminya Ketika telah habis pahalanya Sementara masih ada yang menuntutnya Maka dosa orang yang menuntutnya Diberikan kepadanya Akhirnya Ia menjadi orang yang bangkrut Dan dilemparkan ke dalam neraka Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah 5 hal Yang menyebabkan amal perbuatan menjadi hangus Karena tidak diterima oleh Allah SWT Semoga video ini Dapat menjadi motivasi bagi kita Agar dapat menjauhi hal-hal di atas Dan menyebabkan kita selalu istiqomah Dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT Amin ya robbal alamin Wallahu a'lam bisowab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton